Aksi begal sadis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi. Kali ini seorang mahasiswa menjadi korban begal dari dua orang pelaku pencurian disertai kekerasan. Selain merampas ponsel, para pelaku juga mendebas tangan korban hingga putus. Beginilah suasana di lokasi tempat ditemukannya sepotong tangan korban begal di Jalan Datuk di Tiro, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian dari Polsek Talo bersama Polrestabes Makassar pun langsung mengamankan lokasi untuk penyelidikan. Peristiwa begal ini diketahui menimpa seorang mahasiswa bernama Imran yang tengah menunggurkannya sambil menelpon di sekitar Jalan Datuk Ribandang, Makassar. Namun tiba-tiba dua orang pelaku datang menghampirinya dan berusaha merampas ponsel korban. Sehingga korban langsung melakukan perlawanan dengan berusaha untuk melarikan diri dari aksi kedua pelaku bermotor yang tidak diketahui identitasnya tersebut. Para pelaku pun mengejar Imran dan langsung mendebas tangan korban hingga terputus. Saat ini mahasiswa tersebut harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit awal Bros Magassar akibat pendarahan parah di bagian lengannya itu. Sementara itu hasil penyelidikan sementara polisi diduga kasus ini merupakan kasus begal dengan motif para pelaku yang berusaha mengambil ponsel korban dan melukai korbannya. Jadi awalnya konsek talok mendapat laporan dari warga bahwa ditemukan potongan tangan tepatnya di Jalan Datuk Biro. Setelah anggota jaga mengecek kemudian memang benar bahwa ada potongan tangan. Kemudian tidak lama kemudian ada teman korban yang datang mencari potongan tangan dan menyampaikan bahwa temannya itu sekarang ada di rumah sakit awal Bros. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait aksi begal tersebut dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sementara tangan korban yang putus dibawa ke rumah sakit dan motor korban langsung diamankan ke kantor polisi. Agus Muhammad V Channel